Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lalu Yesus masuk ke baik Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala, serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, dan bertanya, Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi, lalu mereka menjawab, Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada mereka yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, Baik, Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu, yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya pemungut pemungkut cukai, dan perempuan-perempuan sundal, akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai, dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Konteks dari cerita hari ini, imam kepala dan pemuka-pemuka agama, tua-tua datang kepada Yesus, dan bertanya kepada Yesus, ini karena Yesus naik keledai muda, masuk ke Yerusalem, dia disambut oleh orang banyak, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Begitu ramainya orang menyambut Yesus, kemudian apa yang dia lakukan? Dia masuk ke baik Allah, dia mengusir orang-orang yang berjual beli di alaman baik Allah. Dia bilang, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Orang buta datang, orang timpang datang, dia bikin mujizat. Imam memang kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam baik Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Jadi bukan tiba-tiba mereka datang kepada Yesus dan bilang, dengan kuasa manakah? Tapi karena seharian itu Yesus menggemparkan Yerusalem dengan kehadirannya. Orang banyak mengeluh-eluhkan dia, lalu dia masuk ke baik Allah, dan dia seolah-olah mau menunjukkan siapa dia, dengan membuat mujizat-mujizat di pelataran baik Allah. Orang buta melihat, orang timpang bisa berjalan, orang yang sudah seru mengeluh-eluhkan Yesus, tambah seru lagi berteriak, Hosana bagi anak Daud. Lalu kalau kita baca perikop berikutnya, ada perikop Yesus mengutuk pohon arah, Yesus seolah-olah sedang menunjukkan, otoritas yang dia bawa, itu otoritas yang seperti apa? Otoritas yang bahkan, alam pun tunduk kepadanya. Pohon arah dikutuk oleh Yesus, langsung layu. Nah karena itu, di ayat 23, mereka datang kepada Yesus, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yehudi, bertanya, dengan kuasa manakah, engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Dengan otoritas apa? Dengan otoritas apa kamu? Mengutuk pohon arah. Dengan otoritas apa? Siapa yang memberikan otoritas kepadamu? Teman-teman, ini pertanyaan yang datang dari imam-imam kepala dan tua-tua. Siapa imam-imam kepala dan siapa tua-tua? Mereka adalah orang-orang yang berotoritas di masa itu. Imam-imam itu ditetapkan oleh hukum Taurat. Sejak zaman Musa, ada ketetapan tentang imam-imam. Ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang belajar teologi. Mereka ahli dengan hukum Taurat. Karena itu, orang-orang yang mendatangi Yesus, bukan orang sembarangan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini bertanya, dengan kuasa manakah. Pertanyaan ini teman-teman, adalah pertanyaan yang berbahaya. Yesus harus jawab bagaimana? Pemuka agama, ulama, di masa itu, imam-imam, itu ditetapkan menurut aturan hukum Taurat. Ada imam besar, ada imam-imam kepala. Ada suku Lewi yang ditetapkan untuk melayani, di baik suci. Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mendidikasikan, membaktikan hidupnya untuk belajar hukum Taurat. Yesus, dikenal secara luas sebagai orang Nasaret. Dikenal secara luas sebagai seorang tukang kayu. Bapaknya tukang kayu, dia tukang kayu. Bahkan ada rumor, bahwa ibunya hamil sebelum mereka menikah. Nah, karena itu ketika Yesus yang seperti ini dipertanyakan, atas otoritas apa kamu mengajar? Atas otoritas apa kamu melakukan hal-hal itu? Ini jadi pertanyaan yang berbahaya bagi Yesus. Dia harus ngomong gimana? Kalau kayak saya ditanyakan, kamu ngajar kayak gitu, belajar di mana? Saya bisa tunjukkan ijazah teologi saya. Ini pertanyaan yang serius. Yesus lagi pelayanan. Ini seperti di tengah-tengah ibadah, atau bahkan di tengah-tengah KKR. Di tengah-tengah KKR, tiba-tiba ada yang datang dan bilang, siapa yang kasih kamu kuasa untuk ngajar kayak gitu? Dan suasana menjadi tegang sekarang. Tapi coba kita lihat bagaimana Yesus handle situasi ini. Yesus enggak ikut tegang. Yesus menjawab. Gimana? Kalau kita lihat ayat 24. Oke. Sebelum jawab, saya tanya dulu. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab ini, saya akan kasih tahu. Dengan kuasa. Dan pertanyaan Yesus, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Pertanyaan yang sederhana. Baptisan Yohanes itu dari mana? Dari surga atau dari manusia? Dan mereka kemudian harus rapat untuk memberikan jawaban. Kalau kita bilang dari surga, Yesus akan bilang, kenapa kalian enggak percaya sama dia? Karena ahli-ahli taurat dan imam kepala enggak dukung Yohanes. Kalau kita bilang dari manusia, ini ada orang banyak ini. Orang banyak di sini bilang, Yohanes itu Nabi. Akhirnya mereka berikan jawaban yang paling aman. Jawaban yang paling aman, teman-teman adalah, I don't know. Merum nida. Kami tidak tahu. Dan Yesus bilang, oke, karena kamu enggak tahu, aku juga enggak perlu jawab pertanyaan. Kita bisa lihat ya. Situasi yang begitu tegang, tiba-tiba Yesus buat jadi santai aja. Pertanyaan orang Parisi, ahli-ahli taurat, imam kepala, dengan kuasa manakah, menunjukkan apa yang menjadi prinsip mereka. bagi imam kepala dan tua-tua, kuasa atau otoritas itu bersangkutan dengan gelar, bersangkutan dengan strata sosial, bersangkutan dengan jabatan, bersangkutan dengan harta, bersangkutan dengan prestis, nama. Karena itu, kita bisa lihat, di zaman sekarang ini pun seperti itu. Kalau mau kotbah, kirim sivi dulu. Kalau enggak memenuhi syarat, oh dia kurang bergensi. Bagus sih pengajarannya, tapi siapa dia? Kalau Yesus, hidup hari ini, dia akan susah, untuk dapat undangan kotbah. Kalau hanya lihat sivinya, anak tukang kayu. Lihat latar belakangnya, wah jangan deh. Tapi, mungkin akan diundang juga, kalau lihat mujizat-mujizatnya. Jadi kuncinya, supaya kita diundang kotbah, itu adalah mujizat, atau pintar nyanyi, atau sudah terkenal dulu, artis yang mantan artis. Mantan artis memang enggak ditanya lagi, kuliah teologi di mana. Yang penting kesaksiannya. Tapi teman-teman, coba lihat. Imam kepala dan tua-tua, mempertanyakan otoritas Yesus, dan di kepala mereka, di benak mereka, mereka mau dengar, gelar, atau strata sosial, atau jabatan, atau apa dari Yesus, yang luar biasa, sehingga membuat dia bisa ngomong seperti itu. Kalau Yesus saja, dipertanyakan seperti itu, enggak aneh, kalau hari-hari ini, orang cari, bukan firman Tuhan, tapi cari, yang punya nama, yang punya harta, yang punya jabatan, yang punya gelar, untuk didengar. Yang saya mau katakan hari ini, teman-teman, otoritas Yesus, otoritas yang Yesus bawa, berbeda dengan otoritas yang dipahami, imam kepala dan tua-tua. Imam kepala dan tua-tua, merasa terganggu, otoritas mereka, karena Yesus yang bukan siapa-siapa ini, Yesus yang tukang kayu dari kota yang terkenal, sebagai kota yang banyak premannya, dari Nasaret, Yesus tukang kayu dari Nasaret ini, melakukan hal-hal yang membuat orang ikut dia. Bahkan, bukan hanya itu, melakukan hal-hal, mengajarkan hal-hal yang membuat orang berhenti mengikuti mereka, dan mengikuti Yesus. Karena itu, ini harus dibereskan. Manusia, teman-teman, suka posisi yang berkuasa. Manusia suka ada di tempat yang terutama. Itu harus diakui. Tetapi, kalau kita terlalu suka posisi yang seperti itu, kita bisa terjebak untuk meninggalkan kebenaran demi kecintaan kita akan posisi. Imam kepala dan tua-tua, mereka mau mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin agama di antara umat. Ketika Yesus muncul, posisi mereka terancam, posisi mereka digoyahkan. Lalu bagaimana? Harusnya, teman-teman, kalau mereka sadar posisi mereka sebagai pemuka agama, itu adalah posisi yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga ketika ada yang lain, yang beda dengan mereka, harusnya mereka mau untuk belajar kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, ini apa? Tapi mereka menolak. Kenapa? Karena Yesus bukan dari golongan mereka. Karena Yesus bukan memakai cara mereka. Yesus bukan dari aliran mereka. Tapi teman-teman, saya kasih tahu, itulah yang memang Yesus ingin. melakukan. Yesus ingin tunjukkan kepada umat, bahwa yang Allah kehendak, otoritas yang diberikan oleh Allah, bukan otoritas untuk memerintah dan berkuasa atas umat. Imam kepala dan tua-tua ahli Taurat, mereka diberikan otoritas untuk melayani umat sebenarnya. Tapi karena mereka tidak melayani umat, umat kehilangan jalannya. Dan karena itu, Allah harus datang ke dunia ini. Dan Yesus menunjukkan kepada umat Israel di masa itu. Dan Yesus menunjukkan kepada kita hari ini, otoritas Yesus adalah otoritas yang melayani, bukan memerintah. Karena itu teman-teman, gereja hari ini, harus sadar akan hal ini juga. Hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin agama hari ini, harus sadar akan hal ini juga. Otoritas di dalam gereja, adalah otoritas melayani, bukan otoritas memerintah. Mau jadi pendeta, teman-teman, itu artinya menjadi pelayan. Karena kata pendeta, itu kata dalam bahasa Indonesia, yang sebenarnya tidak ada padanannya di Alkitab. Di Alkitab, padanannya adalah pelayan dan gembala. Ketika kita menjadi pelayan di rumah Tuhan, kita melayani. Otoritas Allah diberikan kepada Yesus. Siapa yang dilayaninya? Dia melayani dengan memberi rahmat bagi yang lemah, sesat dan terhilang. Itu otoritas yang diberikan Tuhan, kepada setiap orang yang mau melayani Tuhan. Mau posisi apa di gereja? Penjaga gawang, penyerang tengah, gelandang kiri, gelandang kanan. Itu posisi di lapangan bola. Posisi di dalam gereja adalah posisi melayani. Perannya beda-beda, tapi hakikatnya sama. Di gereja enggak ada bos, teman-teman. Halo, di gereja enggak ada bos. Di gereja enggak ada CEO. Di gereja enggak ada atasan majikan. Di gereja adalah pelayan-pelayan. Karena itu, semakin dapat posisi di dalam gereja, seseorang harusnya semakin giat melayani. Apa artinya melayani? Melayani adalah menyangkal diri. Melayani adalah berkorban. Melayani adalah pikul salih. Pemimpin agama di masa Yesus, kehilangan otoritasnya dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Pelajaran bagi kita hari ini, teman-teman. Dengan kuasa manakah, Yesus melakukan itu semua? Dengan kuasa Allah tentu saja. Tapi apa yang Yesus lakukan, itu yang kita harus belajar. Karena kita yang percaya kepada Yesus, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, kita juga diberikan tugas yang sama. Seperti Yesus. Tugas yang seperti apa? Karena itu kita harus bahas dua perikop ini bersamaan. Perikop berikutnya, perumpahan tentang dua orang anak. Parable of the two sons. Ada dua anak laki-laki. There were two sons. Satu anak disuruh, Go, work in the vineyard. And he said, No, I will not go. But then he repented. And went. Anak yang pertama dibilang, Pergi bekerja di kebun anggur. Enggak, aku gak mau pergi. Tapi lalu dia berubah pikiran. Dan dia pergi. The second son, He said, Yes, I will go. But then, He never went. Anak yang kedua bilang, Aku akan pergi. Tapi, Dia gak pernah pergi. Yesus bertanya, Which of the sons, Who was obedient to the father? Yang mana? Anak yang sulung atau anak yang kedua, Yang taat kepada bapanya. Yang mana? Teman-teman. Yang pergi kan? Dan para pemuka agama ini bilang, Yang terakhir. Siapakah di antara kedua orang gitu, Yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Yang terakhir itu pertamanya bilang, Aku gak mau. Tapi kemudian dia pergi juga. Yang pertama bilang, Iya, 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 aku pergi. Nge, nge, nge. Tapi terus gak pergi gitu. Dulu, Waktu masih tinggal sama anak-anak jalanan, Kami belajar banyak bahasa Jawa dari mereka. Dan dua kata, Yang kami cepat tangkap itu adalah, Nge sama C. Tapi terus terang, Kami lebih banyak dengar kata C. Tapi gak apa-apa, Jawaban C itu gak apa-apa, Kalau akhirnya dilakukan juga. Daripada jawabannya, Nge, nge. Tapi besoknya, Piring kotor masih numpuk. Yang mana lebih suka? C, tapi kemudian dilakukan. Atau, nge, tapi gak pernah dilakukan. Makanya sama dengan perumpamaan dua anak ini. Tapi teman-teman, Yang mengerikan, Adalah ayat berikutnya. Ini adalah perumpamaan yang mengerikan, Karena ayat 31. Karena di ayat 31, Yesus bilang begini, Sesungguhnya, Pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, Akan mendaulih kamu masuk dalam kerajaan Allah. Perhatikan, Yesus sedang bicara dengan siapa? Yesus sedang bicara dengan, Imam-imam kepala, Tua-tua, Para pemuka agama. Yesus beri perumpamaan tentang, Nge dan se. Lalu Yesus bilang, Pemungut cukai, Teman-teman tahu, Pemungut cukai, Di masa itu, Sinonim dengan orang berdosa. Perempuan sundal, Apalagi, Namanya aja udah perempuan sundal. Tapi Yesus bilang, Anak jalanan dan PSK, Akan masuk surga lebih duluan daripada kalian. Kenapa? Karena kalian adalah golongan Nge, Bukan golongan C. Bilangnya ngerti firman Tuhan, Bilangnya mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya itu, Gelarnya seabrak-abrak teologi. STH, MTH, DTH. Yesus bilang apa? Perempuan sundal dan pemungut cukai, Akan masuk surga duluan. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Tuhan mencari, Orang-orang yang mau taat. Tuhan mencari orang-orang yang mau pergi dan bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Minggu yang lalu kita bahas apa? Pemilik kebun anggur itu datang ke jalan dan cari siapa yang mau bekerja. Pagi hari dia cari, Jam sembilan dia cari, Jam dua belas dia cari, Jam tiga dia cari, Jam lima sore dia cari. Dan semuanya dapat upah satu dinar. Yang dapat upah itu siapa teman-teman? Yang dapat upah adalah mereka yang pergi ke kebun anggurnya. Jawab Njih aja gak cukup. Yang harus dilakukan adalah pergi dan bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Karena itu teman-teman, Jawaban kita menunjukkan iman kita. Apakah kita hidup untuk diri sendiri, Kehendak sendiri, Atau kehendak Bapak? Apakah kita hidup berdasarkan kebenaran sendiri, Atau kebenaran Allah? Teman-teman, Mohon maaf, Nunsew. Banyak orang profesinya saja pendeta. Banyak orang gelarnya saja sarjana teologi. Tapi sebenarnya dia hidup bukan untuk melakukan kehendak Bapak, Tapi kehendak diri sendiri. Banyak orang posisinya saja amba Tuhan. Banyak orang dikenal sebagai pelayangnya Tuhan. Tapi sebenarnya hidupnya bukan menurut kebenaran Allah, Tapi kebenaran sendiri. Karena itu seorang hamba Tuhan bilang, Pada hari terakhir nanti akan ada banyak kejutan. Orang-orang yang famous, Terkenal sebagai hamba Tuhan, Ditolak oleh Tuhan. Yesus sendiri bilang, Pada hari terakhir nanti, Ada orang yang protes, Tuhan kami buat mujizat dalam namamu. Tuhan tanya, Kamu siapa? Kasian banget kan? Kalau dalam hidup kita digituin gak apa-apa. Malunya bisa hilang. Tapi, Dalam saat terakhir menuju ke kekalan, Tiba-tiba, Sang Raja bilang, Aku gak kenal kamu. Enialah engkau dari hadapanku, Pembuat kejahatan. Wow, Itu mengerikan sekali. Laitu Paulus bilang, Aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, Supaya jangan sampai aku terhilang, Setelah aku beritakan firman Tuhan. Imam-imam kepala, Tua-tua, Pemuka agama, Secara harfiah mereka pegang otoritas. Tapi di hadapan Allah, Secara rohani, Mereka bukan siapa-siapa. Mengerikan kan? Ada anak yang ngomongnya taat. Ngomongnya J, Ya, Siap. Paling kesel kalau anak-anak jawabnya, Siap. Tapi gak lakukan. Ada yang tampangnya bandel. Wah kalau lihat dia ini, Gak mungkin jadi hamba Tuhan. Saya relate banget dengan itu teman-teman. Karena di antara teman-teman saya di kampus, Tampang saya katanya yang paling jauh dari tampang hamba Tuhan. Tapi teman-teman, Tuhan bekerja dengan cara seperti itu. Dia panggil siapa yang mau bekerja di kebun anggurnya. Dan banyak yang jawabnya, NJ, NJ. Ya, siap. Tapi gak pergi bekerja juga. Dia panggil lagi. Orang-orang dari jalanan. Pemungu cukai perempuan sundal. Orang-orang yang Di atas kertas gak layak untuk melayani dia. Orang-orang itu tapi kemudian berpikir, Ya, Kita pergi bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Teman-teman, Kita hidup untuk apa? Kita hidup demi apa? Biar kita merenungkan ini, Hari ini. Apakah engkau hidup demi kekuasaan di dunia ini? Apakah engkau hidup demi gelar jabatan di dunia ini? Apakah engkau hidup demi nama baik di dunia ini? Bagus kalau punya tujuan hidup seperti itu bagus. Tapi, Jangan lupa bahwa kita hidup di hadapan Tuhan. Kalau kita mengaku pengikut Yesus, Kita hidup di hadapan Tuhan. Apalagi kita mengaku melayani Tuhan. Apalagi kita lulusan sekolah teologi, Mau melayani Tuhan. Ingat hidup di hadapan Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan supaya apa? Supaya pada waktunya nanti, Kita dapat upah satu dinar kita. Jangan hidup di hadapan manusia. Jangan terganggu kalau ada orang lain Yang kelihatannya dipakai Tuhan luar biasa. Itu bagiannya dia. Dalam kasih karunia gak ada cemburu, Gak ada iri hati kan. Fokus pada hidup saya, hidup kita, hidupmu sendiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mencari siapa yang mau bekerja di kebun anggurnya. Orang yang mau bekerja lah. Orang yang mau bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Mereka lah orang yang akan dapat upah satu dinar. Karena itu hari ini dengar. Tuhan datang dan mencari. Mungkin kita seperti Yesus dari Nasaret. Latar belakang kita gak memenuhi syarat. Pendidikan kita gak memenuhi syarat. Tampang kita gak memenuhi syarat. Dengan tampang apapun. Yang penting kita bilang, Ya aku mau bekerja. Kita akan dapat satu dinar kita. Mari renungkan ini. Mau jadi anak yang mana? Mau jadi kelompok yang mana? Kelompok J atau kelompok C? Kelompok yang bilang, Ya tapi gak bekerja. Kelompok yang tadinya gak. Tapi kemudian bertobat. Biarlah kita jadi orang-orang yang bertobat. Dan pergi bekerja. Karena Yesus mengatakan, Go and work. In the vineyard today. Pergilah. Bekerjalah di kebun anggurku. Hari ini. Hari ini. Ketika Tuhan datang dan memanggil. Hari inilah saatnya kita untuk bilang, Ya Tuhan. Aku mau pergi. Bekerja di kebun anggur Tuhan. Melayani jiwa-jiwa yang lemah. Hilang tersesat. Untuk dibawa datang kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Sekali lagi kami merenungkan kasih karuniamu bagi kami Tuhan. Secara lahirnya kami tidak layak bagimu. Dosa-dosa kami banyak. Kelemahan kami banyak. Kekurangan kami banyak. Tapi kami mau taat kepada-Mu Tuhan. Tolong kami. Biarlah kita yang mendengar firman ini Tuhan. Kami menyambutnya dengan ya dan amin. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus Memanggil Memanggil Aku dan kau Joseph